Oh, jadi setelah diskon, sama-sama diskon, mungkin selisihnya bisa 40 jutaan ya? 45an mungkin ya. Begitu ya? Iya. Ya, sekitar segitu ya? Sekitar 40-45 juta, lebih murah yang lama. Kembali di Prolimo Channel, hari ini kita main lagi ke Hyundai Sim Pro, head office-nya Hyundai Mobil Indonesia. Dan ketemu lagi sama Mas Ruby, apa kabar? Halo, baik Mas Faiz, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Iya, amin. Ada kabar apa nih di akhir September? Di akhir September, ya promo-promo masih berjalan Mas Faiz. Oke. Oke, Stargazer Prime juga masih... Yang itu masih ada? Masih ada. Makin gede dong ya? Makin gede. Diskonnya lumayan. Terus... Kereta gimana? Kereta ada, Black Edition, Prime masih ada. Oke. Kita bahas ya. Promo-promo spesial. Yang diskonnya gede-gede. Oke, kita bahas kereta dulu ya. Iya. Di sini kebetulan komplit semua ya? Komplit, karena ini showroom-nya gede Mas Faiz, jadi display-nya juga lumayan. Head office juga ya? Head office. Berarti ada service di sini ada? Lengkap Mas Faiz. Jadi, kalau misalnya pembelian di sini, satu yang paling penting itu letaknya strategis Mas Faiz. Oke. Dia ada di Jakarta Selatan. Oke. Tidak jauh dari Gandaria City, tidak jauh dari keluar tol Senayan. Oh iya, Senayan dekat, kameran dekat nih. Iya, dekat permata hijau. Permata hijau. Terus gedungnya juga gede, jadi kelihatan nyarinya gampang. Yang ada di sini apa aja pelayanannya, yang nggak dipunyai dealer kebanyakan Mas Faiz, itu body repair. Oh ada body repair-nya di sini berarti ya? Iya, body repair-nya lengkap. Di dalam sini. Iya, jadi dealer-dealer lain pun, pembelian dealer lain pun bahkan kalau body repair ke kita. Iya. Jadi ada body repair, ada spare part, ada service. Lihat stok juga nggak hanya di showroom ini ya, di belakang ada lagi ya? Ada di atas, ada. Di atas juga ada lagi. Dan ini head office. Pusatnya HMI. Iya, Dendai Mobil. Oke. Baik lagi ke kereta ya, ini kereta tipe Prime ya? Prime. Yang paling banyak beredar ya? Iya, yang paling laris. Yang paling laris. Kita boleh lihat ke dalamnya lagi nggak? Boleh, boleh. Refresh ya? Refresh. Kita ngobrol di dalam ya, sebentar. Kali penonton yang banyak yang belum tahu juga kali Mas Faiz. Nah, kereta Prime nih, karena kan kedatangan banyak komotitor nih, jadi sebetulnya daya saing kereta ini apa? Yuk. Nah, ini dia kereta Prime ya? Kereta Prime. Jadi ini versi tertingginya kereta. Versi yang paling tinggi. Paling tinggi dari kereta. Walaupun secara OTR, masih murah ya? Masih murah. Masih murah, nanti kita bahas ya OTR-nya ya, apalagi di sekolahnya. Nah, fitur-fiturnya, pertama dia bukan hanya panoramik. Tapi ada sunroofnya Mas Faiz. Ada sunroofnya, memang bisa dibuka ya. Dan semuanya elektrik. Elektrik ya? Ini kita panoramik udah dibuka, elektrik. Sunroofnya ini bisa dibuka berarti? Bagian depan ya? Bagian depan, tinggal kebelakangin sekali. Oke, pertama sunroof dan panoramik roof. Ada ambience light. Ambience lightnya ada. Yang lain nggak punya. Drive mode dan traction mode. Traction mode ada. Ada ventilated seat. Ventilated seat. Joknya ini ada ventilasinya teman-teman. Bisa didingin ya. Jok kulit tapi nggak akan panas. Karena ada ventilated seat. Terus ada air purifier Mas Faiz. Air purifier juga. Jadi udara dalam kabin itu dijamin bersih. Segar ya? Segar. Audio? Audionya udah boss Mas Faiz. Boss. Airbag 6? Airbagnya 6. Fitur keamanannya lengkap. Dari mulai Hyundai sensing dari exit warning, land keeping assist-nya, land depart warning-nya. Oh iya ya. Terus apa namanya ada assist brake juga Mas Faiz. Jadi ini kan Hyundai Smart Sense. Artinya bisa land keeping assist. Ngikutin marka. Marka ya. Terus berarti cruise control-nya juga udah adaptif? Belum. Masih cruise control biasa aja. Cuman memang dia untuk kecepatan atau turun dan naiknya kecepatan bisa diatur di pedal setirnya. Ada plus minus-nya. Jadi tinggal pencet cruise control sama land keeping assist-nya. Jadi ya semi-autonomus lah. Tapi dalam berapa detik memang harus dipegang setirnya. Oke. Terus apa lagi? Ada electric parking brake dan auto hold. Auto hold udah pasti ya. Wireless chargers-nya ada. Wireless chargers juga ada. Terus ada apa namanya? Blue link dan SOS. Nah. Blue link dan SOS nih teman-teman. Jadi mobil ini udah terintegrasi atau connect ke gadget. Ke gadget. Itu yang disebut blue link ya. Iya. Kalau SOS itu emergency call aja. Emergency call aja. Jadi teman-teman kalau terjadi apa-apa itu nggak perlu nyimpen nomor handphone siapapun. Asam service. Iya kan? Langsung pencet tombol ini aja. Nelfon-nya bukan kita yang nelfon. Eh nelfon-nya bukan ke handphone tapi ke mobilnya. Ke mobilnya. Jadi mobil yang melakukan panggilan ke customer service-nya Hyundai 24 jam Mas Faiz. Dan otomatis ke DTEK lokasinya. Iya. Dan ownernya si mobil dia tahu siapa. Keren ya. Iya. Keren banget. Itu yang keren dari Hyundai kereta tipe Pram. Iya. Dan ada di Stargazer juga Mas Faiz. Di Stargazer juga ada ya. Bulung SOS. Oke. Kita bahas promonya nih. Tadi kan bilangnya kan promonya lagi. Lagi lumayan. Lagi lumayan. Oke. Kita bahas di depan ya. OTR-nya berapa? 408. 408. Iya. Untuk fitur sekomplit itu ya. Tipe tertinggi dari kereta. Di kelas compact SUV 408. Itu biasanya dapetnya menengah ya. Middle ya. Itu belum diskon ya? Belum dong. Setelah diskon jadinya berapa? Setelah diskon jadinya berapa? 380. 380. Bisa dibawa itu? Bisa dibawa itu. Berarti 370 sekian? 370 sekian. 370 sekian udah dapet yang ini? Iya. Yang Prime? Worth it banget kan? 370 sekian itu di kompetitor dapetnya basic ya. Basic. Dapetnya basic. Teman-teman kalau mau yang komplit dengan harga 370 jutaan langsung kereta aja. Kereta Prime dari panoramic si perubahnya. Interiornya mewah Mas Faiz. Interiornya mewah. Terus ada kegelaranya juga enak. Ada ambient light. Soundnya bos. Soundnya bos. Oke. Jadi di tengah-tengah kemacetan denger lagu pake audio yang premium tuh enak banget ya. Tidak salah satu dalam mobil. Homey. Homey. Oke. Langsung kontak Mas Ruby aja ya. Kalau mau kereta dengan diskon spesial. Mau naik gue lagi boleh. Silahkan. Pembelian kredit banyak opsinya. Kredit banyak opsinya. Bunga 0%. DP ringan atau angsuran ringan. Cicilan sampai 8 tahun. Balon payment juga masih ada. Balon payment juga ada. Terus yang bunga ringan juga. Minta aja disarikan gitu ya. Betul. Oke. Bungkus nih ya. Bungkus. Kereta. Prime. Kita lanjut lagi ada kereta apa lagi tuh. Black Edition. Black Edition. Yuk. Gas. Kereta Black Edition. Betul Mas Fahiz. Ini basicnya tipe trend. Tipe trend. Tapi tipe trend yang lebih ganteng gitu ya. Lebih ganteng. Ada body kit. Lampunya LED. Oke. Semuanya grillnya hitam. Kalau trend kan ini kan. Iya, iya, iya. Silver. Oke. Ini semuanya full hitam. Full black. Ini juga DRL juga ya. DRL. Berarti kayak tipe prime dong ya. Iya, looksnya sama seperti prime. Tapi warnanya hitam. Warnanya hitam. Pelaknya nggak two tone lagi. Oke, pelaknya juga hitam. Hitam. Dan body kitnya juga ditambahin. Nah, ini kereta trend versi ganteng. OTRnya berapa? Eh, stoknya ready. Stoknya ada. Tentunya warnanya hitam aja ya. Warnanya hitam aja karena Black Edition. Black Edition nggak bisa pilih warna ya. Nggak ada warna two tone ya. Nggak ada warna two tone. Oke. Stoknya ada. OTRnya berapa? OTRnya 350 juta aja Mas Fais. 350. Iya. Kalau trend yang biasa kan? 333. 333. Oke. Ini lebih 517 juta. Iya. Udah lebih ganteng. Iya. Kalau fiturnya sama ya? Blue Link SOS ada? Blue Link SOS ada joknya kulit. Udah smart entry. Udah start button engine. Oke. Nah, diskonnya banyak nggak ini? Diskonnya? Ada diskon? Ada dong. Lebih banyak dari tipe trend? Lebih banyak daripada tipe trend. Makanya selisih harganya beda-beda tipis. Mas Fais ketika di-compare dengan tipe trend yang harganya 333. Setelah net-nya nanti tipis. Masa-sama net nih? Kita bicara sama net. Kalau black edition itu, net-nya itu 320 masih bisa nego Mas Fais. Oh gitu? Iya. Serius nih? Serius. Di bawah 320, sorry. Berarti 311 gitu ya? 311an. 311an. Oh harga compact SUV ya? Iya. Eh harga small? Harga small ya? Harga small SUV. Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang lagi berpikir nyari small SUV. Iya kan? Yang kecil itu. Ada yang 1000 cc, ada yang 1200, ada yang 1500 basic gitu ya. Yang kecil-kecil itu. Dengan budget 300an. Kenapa nggak ambil ini aja? Iya. Ini udah compact SUV. Lebih gede, lebih mewah. Tampilannya juga gede. Pasti rasanya juga beda ya? Rasanya enak. Berkendaranya ya sebenarnya mirip-mirip dengan tipe yang tertinggi. Tipe yang tertinggi, tipe yang tertinggi prime. Ya sama aja. Suspensi sama ya kan? Masin sama. Masin sama 1500. Ya beda fitur-fitur kelengkapan yang lainnya aja. Ya nggak ada panorami sunroof. Ya orang banyak yang suka, banyak yang nggak lah. Gitu-gitu lah. Kalau nggak perlu tetek mengek seperti itu ya ambil yang Black Edition. Yang ini sudah cukup ya. Di bawah 320 udah dapat mobil ganteng Mas Fais. Bener. Ganteng, nyaman. Iya. Enak. Perawatannya gratis Mas Fais. 5 tahun jasanya. Jasa servisnya 5 tahun atau 75 ribu. Jasa servis gratis 5 tahun. Atau 75 ribu. Terus? Olinya dan spare partnya 4 tahun. 4 tahun. Atau 65 ribu. Jadi selama 4 tahun ini bener-bener nggak ngeluarin biaya servis? Iya. Waranti mesinnya Mas Fais. 4 tahun. Garansi mesin 4 tahun? Atau 100 ribu. 100 ribu. Iya. Gokil ya. Kalau nggak salah garansinya bisa diperpanjang ya? Iya. Nanti ada syarat-syarat ketentuannya. Kalau servis terus di sini. Iya, rutin sesuai dengan ikutan panduan dari buku servisnya. Iya, nanti bisa dikondisikan dengan. Reserve value-nya juga ada ya? Iya, reserve value-nya. Buy back warranty, Mas Fais, lupa itu saja. 70%. 70% setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Ada garansi dibeli kembali dengan harga 70%. Bannya Mas Fais. Oke. Bannya digaransi setahun. Bannya juga? Iya. Banyak. Replacement unitnya setahun. Jadi kalau ada crash amit-amit di atas 70%, nanti ada tim yang menilai crash amit-amit. Nanti kita ganti unit dengan nomor rangka yang baru. Ganti unit. Itu sudah terbukti ada di Hyundai Cibubur. Oh, udah pernah. Oke, jadi udah pernah. Oke, gokil banget ya. Teman-teman, kalau nyari mobil SUV kecil gitu, 300-an, kayaknya kesini aja. Dapat yang gede nih. DP-nya juga variatif. Mulai dari belasan juta, 15%, 20%. Iya. Oke. Langsung kontak Mas Rubi aja ya. Boleh. Di Hyundai Cibubur. Head office-nya atau pusatnya? Pusatnya Hyundai Mobil Indonesia. Oke. Dealer tertua Hyundai yang ada di Indonesia, Mas Fais. Oh, iya ya. Malah sebelum HMID masuk ya. Sebelum Hyundai Motor masuk, kita duluan. Iya, benar-benar. Oke, seri mobil Hyundai, kesini aja ya. Pendek Mas Rubi. Stargazer X. X. Jadi Stargazer versi maskulin ya. Iya, cross. Cross overnya lah. Oke. Jadi, teman-teman, perbedaannya itu velg-nya lebih gede. Terus ada over fender gini ya. Over fender. Grill-nya beda. Oh, grill-nya 3D. Keren, keren, keren. Ada roof rail-nya. Oh, iya. Ada roof rail-nya. Ada spoiler belakang. Spoiler belakang juga. Bentar, kalau fiturnya? Fiturnya hampir-hampir mirip sih sebenarnya sama yang Prime. Oke. Cuma Prime yang baru ya. Iya, cuman di interiornya ada stitching di jog-nya. Ada stitching merahnya. Oh, ada stitching merahnya. Iya, ada stitching merahnya. Jadi lebih kelihatan sporty aja. Sporty. Berarti frame dashboard itu frame instrument cluster udah turun? Udah turun, udah black piano. Udah black piano. Oke. Lengkap. Wireless charger, parking brake, auto hold, itu udah electric. Ini kan roda belakangnya cakram dong? Iya, double cakram. Oke. Double cakram. Yang ini ya, yang Prime. Yang Prime new model. Yang X maupun yang Prime new model. New model yang APB. Electric parking brake. Electric parking brake dan belakangnya cakram. Iya. Termasuk yang Prime. Termasuk yang Prime. Yang Prime biasa. Oke. Jadi kalau Stargazer X ini kan nggak cuma Prime kan? Ada yang Style juga. Ada yang Style. Oke. OTN-nya berapa? Kalau yang X ini 336. Itu Prime ya? Ini yang Prime. X Prime. 336 200. Oke. Kita kasih net-nya aja Mas Fais ke penonton Pro Revol. Bayar di bawah 330. Oke. Jadi 32 sekian gitu? Iya, 32 sekian. 32 sekian di Mas Ruby ya? Iya. Teman-teman. Baru baru. Jarang-jarang ada yang nyebutin. Iya. Harga net-nya Stargazer X. Iya. Produk baru nih Mas Fais. Oke. Ganteng banget. Ganteng. Harganya juga mulai kompetitif kan? Mulai kompetitif sekarang ya. Jadi bisa di bawah 330. Langsung kontak Mas Ruby secepatnya. Terus kan? Terus apa lagi? Varian Captain Seed-nya masih tersedia Mas Fais. Captain Seed ada. Jadi terkesan lebih... Lebih mewah ya? Lebih mewah. Lebih besar. Jadi... Apa? Akses ke belakangnya. Akses ke belakangnya lebih mudah. Captain Seed juga ada. Terus... Uh. Sound-nya Mas Fais. Lupa tuh kan? Oh iya. Sound-nya Bose. Khususus di X aja? Iya. Nah... Itu ya bedanya ya. Bedanya dengan tipe Stargazer dengan varian yang di bawahnya. Oke. Stargazer X. Khusus di tipe X. Sound-nya pakai Bose. Iya. Gokil sih. Bisa di bawah 330. Oke. Cepat-cepat aja kontak Mas Ruby. Garansi sama ya. Garansi. Warnanya ada yang matte Mas Fais. Hah? Varian warnanya ada yang matte. Matte itu... Dove ya? Dove. Seperti Ionic. Yang gold matte. Ini kita ada yang silver matte sama putih. Wow. Iya. Keren. Keren ya? Gak... Gak membosankan varian warnanya. Oke. Jadi yang matte itu silver sama putih. Nah tuh. Keren kan? Dan itu juga bisa kontak aja ya. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Betul. Yuk kita gas lagi ke... Eh tadi kan berarti diskon dari 336 bisa ke 320-an. Oke. Ada gak yang diskonnya lebih gede lagi? Ada dong. Yang mana? Yang fiturnya gak kalah bagus dari ini. Produknya masih laris manis sampai sekarang. Tipe Prime yang model lama tapi dashboard-nya udah kita ganti ke dashboard yang baru. Tapi warnanya memang... Ada di sini ya? Ada di sini. Warnanya memang belum black piano tapi modelnya desainnya sudah seperti model yang baru. Frame lama dengan frame dashboard atau frame instrument cluster yang baru. Ada di bawah berarti? Di bawah. Kita ke bawah lagi. Yuk. Nah ini Stargazer Prime. Oh ada di sebelahnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat langsung ke sini ya. Masih ada. Masih ada barangnya. Terus udah dirubah? Udah langsung dirubah dari gudang. Frame ininya ya? Frame. Dashboardnya. Head unit sama instrument cluster-nya. Boleh kita lihat? Boleh dong. Ayo. Kita lihat. Yuk. Nah ini dia layout dashboard-nya. Berarti memang ada perubahan ya. Kalau tadi kan... Kalau yang lama kan tinggi. Tinggi. Ya. Kalau ini udah turun. Walaupun warnanya masih sama. Warnanya masih sama yang lama-lama. Cuman secara desain sama yang baru. Kalau mau yang black piano berarti yang baru ya. Itu ada di tipe essential. Terus X sama frame yang baru. Oke. Frame yang lama nih. Katanya diskonnya gede-gedean. Yuk kita bahas. Se-gede apa diskonnya? Spesial pokoknya. Oke. Jadi ini Stargazer Prime. Model lama ya? Model lama. Model lama. Tapi memang udah dirubah tadi frame dashboard-nya. Iya. Nah. Kalau model lama berarti harganya harga lama dong? Harga lama. Gak berubah. Walaupun dashboard-nya diganti. Yang kemarin itu dihargain 1,5 juta. Mas Pais. Oke. Itu kita gratisin. Oh gratis. Oke. Kita ganti baru. Untuk pembelian yang bulan-bulan kemarin sama bulan-bulan ini. Oke. 3,11. 3,11 yang tujuh penumpang. 3,11,800. 3,11,800. Yang captain seat-nya 3,12. 3,12,800. Iya. 3,12,800. 3,12,800. Selisih 1 juta ya. Kalau mau plus 2 ton jadi 1 juta plus 1,5 juta. Oke. Yang ini nih ya? Iya. Kalau 2 ton tambah lagi 1,5 juta. Pokoknya harga dasarnya 3,11 ya? Iya. Yang single ton dan 7P. 7P. Itu stoknya masih banyak? Masih lumayan. Putih ada, titan gray ada, hitam ada, silver ada. Oke. Terus kalau yang captain seat lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi. Jadi mumpung stoknya masih ada, boleh langsung kontak Mas Ruby ya? Iya. Nah, ngomongin model lama, berarti kan diskonnya beda dengan tadi yang X ya? Beda dengan yang baru tentunya. Itu sampai berapa? Ini. Kalau kita bicara dengan OTR 3,11,800 Mas Fais. Itu kita langsung kasih net ke penontonnya ProLevo di bawah 3,70 Mas Fais. Serius? Serius. Di bawah 3,70? Iya. Eh, 2,70 kali? 2,70. Di bawah 2,70? Iya, sorry. Di bawah 2,70. Kok makin naik tadi? Iya, ya? Di bawah 2,70. Di bawah 2,70. Luar biasa ya. 2,70 itu harganya itu ya. Kompetitor itu ya. Iya. Tapi basic banget gitu. Basic. Ini di bawah 2,70? 2,70 fiturnya lengkap. Udah ada Hyundai Sensing-nya, Land Department Warning, dan Keeping Access. Kursus kontrolnya udah ada. Wireless Charger-nya udah ada. Oke. Udah ada Ambience Light. Oke. Joknya sudah kulit. Joknya kulit juga. Apa namanya? Sunnism AdSense, Bluling SOS. Bluling SOS, iya. Udah gak usah ditanya lagi. Stargazer Prime itu komplit banget, teman-teman. Komplit. Jauh melampaui kompetitor-kompetitornya. Di bawah 2,70 lagi harganya. Jadi khusus model lama ya. Khusus model lama yang di bawah 2,70. Jadi Stargazer Prime yang lama, yang seperti ini, setelah potong diskon, kalau belinya sama Mas Ruby, bisa di bawah 2,70. Alias di bawah harga Avanza. Gokil ya. Luar biasa. Terus kalau ini, Prime yang baru udah ada belum sih? Prime yang baru udah ada, cuma memang pengirimannya agak lebih lama sedikit aja ya Mas Faiz. Karena kita harus tebus dulu ke high medianya kan. Yang biasa itu dari pengunasan 3 hari, kemungkinan kita butuh waktu 7 hari Mas Faiz. Oh, spot order lah istilahnya ya. Ya, spot order. Cuman gak lama, barangnya ada. Keunggulannya apa aja? Bedanya dengan yang ini ya. Ketika teman-teman melakukan pembelian Stargazer Prime yang baru, ada penambahan di electric parking brake, auto hold, dan ada disc brake cakram di ban belakangnya. Disc brake, oh cakram belakang ya, rem cakram belakang. Rem cakram belakang. Udah pasti paling itu aja sama, framenya black piano. Oke, itu aja penambahannya. Harganya 311 juga? 316. Oh, naik 5 juta. Iya. Tapi harganetnya, kisaran di harga 311, Mas Faiz. Oke. Di bawah 311 masih bisa. Di bawah 310? Masih bisa. Tinggal negosinya. Oke. Harganetnya di bawah 310, teman-teman. Tapi memang agak jauh sih dengan prime yang lama yang harganya di bawah 270 sih. Di bawah 270? Iya. Oh, jadi setelah diskon, sama-sama diskon, mungkin selisihnya bisa 40 jutaan ya. 45an mungkin ya. Begitu ya? Iya. Ya, sekitar segitu ya. Sekitar 40 sampai 45 juta, lebih murah yang lama. Nah, bisa dipertimbangkan sendiri itu ya. Tapi kalau mau minat yang lama ini, stoknya masih ada, langsung kontak aja Mas Ruby. Nomor teleponnya dari tadi ada di sini ya, teman-teman catat aja link WA-nya ada di kolom deskripsi. Sedikit Mas Fahis, remain aja sedikit. Ini sama benefit-nya after sales-nya, free jasa service 5 tahun, free oli-nya 4 tahun, warantinya 4 tahun atau 100 ribu, warantinya 1 tahun, ada replacement unit juga. Jika tadi kesilakan yang tadi saya sampaikan di depan, itu diganti dengan baru. Termasuk penumpangnya kalau nggak salah ya? Iya, itu ada di cover. Ada di cover, cuman itu ketika ada pembiayaan melalui dengan bank yang kerjasama dengan Hyundai. Oh, gitu. Kalau untuk yang owner protection-nya. Tapi kalau benefit-benefit yang lain-lain, itu sama. Itu sama, semua. Walaupun cash juga ya. Iya, cash credit sama. Kecuali kalau misalnya ada pembelian kredit dengan bank yang sudah kerjasama kita, itu dapat plus lagi owner protection. Owner protection-nya, luar biasa. Jadi teman-teman beli mobil Hyundai itu 4 tahun udah nggak mikirin biaya service. Jadi service itu bener-bener nggak keluar biaya ya? Iya. Karena all-innya udah termasuk, fast moving-nya juga ya. Betul. Keren kan? DP ini juga udah mulai cepat-ceper, Mas Pais. Nah, ngomongin DP nih. Jangan sampai lupa. Tadi kan Stargazer, frame yang lama, beli cash bisa dibuat 270-an. Kalau kredit, DP-nya berarti bisa murah. Bisa murah, bisa diangka 10, 11. 10 jutaan. Iya, 10 jutaan. Udah, kontak aja Mas Rubi ya. Banyak opsinya untuk membeli kredit. 8 tahun masih bisa, 6 tahun ada, bunga 0%-nya ada. Pokoknya sesuai kebutuhan dan budget si customer. Oke. Sip. Gas, thank you banget nih informasinya. Sampai-sampai, terima kasih telah berkunjung. Sukses selalu ya. Amin, semoga sehat-sehat semua. Oke, bulan depan makin banyak jualannya. Amin. Teman-teman, kalau mau cari mobil Hyundai, saya merekomendasikan Mas Rubi nih di Hyundai Simpro.